ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur semoga masih diberi kesehatan lancaran rezeki dan tetap semangat selalu dalam video kali ini saya akan memberikan tips atau cara merubah power crash audio yang mulanya tegangannya masih 110 untuk dirubah ke 220 itu caranya cukup mudah tidak harus merubah trafo ya cukup merubah jumper disini ada nanti ya Oke langsung saja kita melakukannya ini power crash audio 8001 baru mendarat dari USA masih kencing-kencing lor ya rondonya USA ini ah mantap nah disini lu tempatnya Oke ya tempatnya ada di sini lor ya nah ini power crash audio ini menggunakan sistem kelas g lor ya stepper bipolar menggunakan transistor steppernya cara merubahnya seperti ini kita potong dulu ini kabinnya biar mudah untuk merubahnya ini ada dua versi ya lor ya yang ini versinya beda lagi nanti ini ada dua kebetulan kan ini yang satunya versinya seperti ini ya yang versi seperti ini cukup mudah hanya merubah ini jumper apa mode kabelnya disini ya kan disini mulanya itu double AC ya dua kali AC itu selalu tinggal putus saja di tengah-tengahnya kita di centernya kita sambung saja ini jadi yang 110 disini 110 jadinya 220 seperti ini dan jangan lupa kipasnya itu ya juga diambil dari switch ini dimasukkan ke CT nya dari CT AC ini persambungannya ya oke karena kipasnya masih menggunakan 110 nanti terbakar kalau nggak dirubah seperti ini ya oke untuk kali ini ini beda lagi nah ini sestatnya berada di depan lor disini ada sestatnya ya oke aku bongkar dulu cukup ribet ini loh ya karena kan desainnya ini cukup gimana ya cukup mepet saking pinternya yang desain ini rapi sekali oke supaya lebih mudahnya saya buka di panel depannya aja ya bongkar panel depan oke panel depan ini sudah terbongkar ya oke sama saja ya lor ya ini sudah terbongkar cuma ini yang ini agak ribet aja penuh karena ini ada tambahan softatnya disini ya nah ini sama saja double tap double tap AC ini ya trafonya jadi yang putih ini gandenganya biru yang hitam gandenganya abu-abu kita potong salah satu saja oke kita yang dari sini kita potong yang warna abu-abu ini disini kita potong warna abu-abu dan yang dari sini kita potong warna putih kita potongnya disini aja ya lor nah ini tinggal gandeng aja ini yang abu-abu sama putih dan jangan lupa untuk kipasnya ini lor ya untuk kipasnya ini juga dipotong potong diikutkan disini ya oke ntar saya gunakan dulu ya jangan lupa yang ini tadi potongannya ini dikasih selongsong bakar biar enggak pun slide lor bisa 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 hai oke sudah aman ini ya kita kembalikan lagi yang ini jangan lupa lor ya bungkusnya ini ada ada ini apanya lemaknya ini dibawahnya ini biar enggak konsep dengan bodi oke wah sulit sekali lor karena desainnya cukup cukup ngepres bodi atau cukup oke ya yang ini kita sambung jangan lupa ini kabel kipasnya tadi cukup mini sekali ya luar kabarnya karena ini kabel mahal awg biar badinya banyak ini lor aku lost lor kalau masalah kritik power branded ini ini weh los curaganya enggak gampangan sakit hati ini enggak kegambangan baperan lah hai 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 coba bayar sejak ngopi dua kali 24 jam wapok ya cara koneksinya begini Mas Yogi tolong ini disolderkan selamat menikmati hai 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 saya Uwes panas tangan Ya Sudah terkonek Seperti ini Oke Kita rapikan lagi ya lor Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke ya lor Sudah terinstall rapi ini Mari kita coba Online Eh sip Sudah bisa di operasikan Di Indonesia Ciao selamat menikmati